Lebih dari tiga jam kita berkumpul bersuah bersama di webinar Agama Cinta edisi ke-28 ini. Edisi ini benar-benar sangat situasional yang dikehendaki oleh Allah. Kita menginginkan penguatan suatu bentuk ideologi dan dasar daripada bangsa dan negara kita, yaitu Pancasila. Dan di hari ini juga ada sekelompok orang ataupun teroris yang telah membuat suatu bentuk keonaran, kegelisahan, teror dan ketakutan kepada seluruh masyarakat Indonesia Dengan mengebom katedral yang ada di Makassar, ini merupakan suatu bentuk kenisjayaan, ini merupakan suatu bentuk kegelisahan kita selaku anak bangsa. Negeri ini dibangun karena kebersamaan, negeri ini dibangun karena gotong royong, Negeri ini bisa merdeka karena menyatukan hati dan suara agar bisa terlepas dari penjajah selama ratusan tahun. Kesepakan tersebut dapat diikat secara baik dan kokoh Dengan empat kekuatan, yaitu PBNO, Pancasila, Bineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Akan tetapi 75 tahun perjalanan bangsa ini mengalami naik turun. Orde pertama, yaitu Orde Lama. Dan kita tidak membicarakan Orde Lama ini. Orde selanjutnya yaitu Orde Baru. Yang mana Pancasila kita terkesan seakan-akan begitu hebat, begitu kuat, begitu kokoh. Namun, selanjutnya di akhir-akhir masa jabatan ke-32 tahun daripada era Orde Baru ini. Bagaimana agar kekuasaan ini tetap bisa terus permanen, maka Pancasila dijadikan alat. Pancasila dipolitisasi padahal awal daripada pembentukan, baik itu BP7, Santiaji Pancasila, dan PMP. Ini cukup bagus untuk membangun karakter building anak bangsa ini. Tetapi, hampir di penghujung tahun 90-an ke atas, yaitu kurang lebih sekitar 1993-1995, Pancasila ini dibikin politisasi. Pancasila ini dibikin alat membunuh lawan-lawan politiknya dengan bahasa Pancasila. Mengebiri daripada para aktivis dengan Pancasila. Menangkap para aktivis dengan Pancasila. Maka, tahun 1998, bergurilah era reformasi, digulingkanlah kerajaan cendana ini. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini terbangun dari berbagai kekuatan, dari berbagai agama. Tetapi, kelompok mayoritas dapat menyatukannya dengan payung besar Indonesia ini dengan Pancasila. Tetapi, di sana ada kelompok-kelompok kecil. Bagaimana mereka ingin mengubah Pancasila ini? Di sisi lain, ada kelompok dunia ketiga yang menghendaki agar Indonesia yang kaya raya ini tidak bisa maju. Terjadi polemik, terjadi benturan sesama anak bangsa. Sehingga pihak ketiga ini mengambil keuntungan di dalam kerusuhan tersebut. Terjadilah kerusuhan 98 Mei. Alhamdulillah, Allah tetap menjaga Indonesia ini. Meskipun kerusuhan yang begitu luar biasa, tetapi Indonesia masih tetap utuh. Meskipun di situ terpisahkan, satu daripada propensi kita, yaitu sekarang menjadi Timur Leste. Di dalam perjalanan era reformasi ini, banyak titipan-titipan daripada kelompok-kelompok yang berkepentingan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kekuatan kita ada empat hal ini, ada empat dasar ini, yaitu PBA, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila kita saat itu, yang mana menjadi ajas tunggal di era order baru ini, buru-buru oleh kelompok-kelompok yang bertopengkan agama, agar ajas tunggal ini dicabut. Nah, dengan dicabutnya ajas tunggal ini, maka ada kesempatan emas, ada jalan sutra, bagi kelompok-kelompok yang ingin mengubah Indonesia dengan Pancasilanya ini, dengan negara agama atau negara Tuhan. Mereka masuk dengan dicabutnya ajas tunggal. Jadi kalau tadi, ada dari para penanya, menanyakan ada salah satu partai yang tidak berajaskan Pancasila, koncinya dari sini, dan dia ada di dalam partemen bertahun-tahun dan sepuluh tahun masuk di dalam pemerintahan. Maka kondisi ini sudah sangat kronis. Diperlukan pemikiran-pemikiran langkah-langkah yang strategis untuk mengembalikan seluruh ormas. Dan apalagi partai politik harus berajaskan Pancasila ini. Terus kedua, seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, BPIP ini merupakan wadah sebagai koordinator dan subkoordinator daripada lembaga-lembaga pemerintah yang ada. Tetapi ujung tombak utamanya adalah Menteri Pendidikan. Kalau dulu mendikbud, apa sekarang masih mendikbud? Ya, gue sekarang tahu. Nah, ujung tombaknya adalah Menteri Pendidikan. Bagaimana Menteri Pendidikan ini segera bekerjasama dengan parnemen untuk mengubah segnisnya agar Pancasila ini diwajibkan kembali, diajarkan kepada seluruh anak didik kita dari SD sampai perguruan tinggi. Kalau kita desak, banyak diantara mereka, gue sekarang sudah ada PKN. Nah, PKN di sini, Pancasila tidak menjadi materi utama, hanya menjadi bagian. Sekali lagi, Pancasila hanya menjadi bagian, bukan materi utama di pelajaran PKN ini. Yang kita inginkan bagaimana, Pancasila ini tersendiri, ada pelajaran tersendiri untuk Pancasila guna membangun karakter building anak bangsa kita. Dan juga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bagaimana, sesegera mungkin, dan jangan sampai terganja lagi, BPIP sebagai wadah penguat daripada Pancasila, dan sebagai koordinator lembaga-lembaga terkait di dalam penguatan Pancasila ini, ini bisa segera untuk disahkan undang-undangnya yang saat ini hanya di prolegnas. Ini harapan kita dari webinar ini. Sekali lagi, Indonesia adalah rumah kita. Rumah kita Indonesia ini diperkuat dengan empat dasar yang tidak bisa lepas di antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya yang kita bahas saat ini yaitu Pancasila. Maka, bagaimana Pancasila ini tetap terus kita perkuat. Sekali lagi, tetap terus kita perkuat. Kunci utamanya, yaitu ada pada Menteri Pendidikan. Dan juga Menteri Agama dan Menteri-Menteri terkait bagaimana Pancasila ini bisa kembali diadarkan pada anak didik kita dari SD sampai perguruan tinggi. Sehingga, regenerasi kita memiliki moralitas dan jiwa Pancasila. Memiliki nilai keagamaan yang baik, yang rahmatan dil'anamin. Memiliki nilai kemanusiaan yang beradab. Memiliki nilai persatuan. Memiliki nilai musyawarah dan gotong royong. Sehingga terwujudlah cita-cita luhur bangsa kita, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tanpa adanya diskriminasi syarat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Nara Sumber. Mari kita sama-sama di akhir acara dengarkan puisi daripada Ahifullah, Habib Ja'far Sadik bin Yahya. Yang bertemakan generasi Pancasila antara ada dan tiada. Dan juga diakhiri dengan doa penutup. Terima kasih. Salam Pancasila mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.